Kepan apa ini? Pasang! Jangan kira-kira pasang! Mas-mas, bukanya siap-siap dulu. Ayo, Pak. Sudah dateng apa? Tolong ya, Mbak Kirana, jangan check-in ke Lost Man ini lagi. Nanti dikira Lost Man ini penampungan istri yang cek-cok sama suaminya. Kamu nggak capek hidup dengan dua kepribadian seperti ini. Image kamu ini beda dengan image ibu. Dengan Lost Man ini, Sri. Mbak Pur kayak puriga ya? Iya, iya, Mas. Bukan ini tempat Mbak Pur pacaran sama Mas Anton. Maksud kamu belum Mbak Pur sama Mas Anton? Kayak gini. Sri! Dua bulan umurnya. Apa nggak sebaiknya kita cari jalan lain? Kamu udah buta. Makanya nggak bisa ngeliat aslinya Jarod itu kayak apa. Hanya Mas Anton yang direstui Bapak dan Ibu yang pantas menjadi anggota keluarga kita. Dia udah nggak ada, Sri! Nanti hidup di pikiran Mbak Pur! Udah, Sri! Cukup! Mulang saat ku bersamamu Kamu, kamu keluar dari Lost Man ini. Setiap benda yang ada di Lost Man ini memiliki cerita. Dan setiap orang punya versi ceritanya musim-musim. Ya, itulah. Saudara, film Lost Man Bubroto sudah tayang di bioskop-bioskop Indonesia mulai Kamis 18 November 2021 lalu. Film ini diadaptasi dari serial legendaris berjudul Lost Man yang tayang di TVRI pada tahun sekitar 1980-an. Seperti apa tantangan menghidupkan kembali serial lawas ini ke layar lebar? Dan adakah kisah-kisah menarik dibalik pembuatan film Lost Man Bubroto? Kita akan ngobrol langsung dengan sang sutradara Mas Iva Isvansyah dan juga pemeran utama Bubroto Maudikus Naidi. Mas Iva, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Mot, apa kabar? Selamat pagi. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini ngobrol-ngobrol film Bubroto. Ini Kamis kemarin sudah tayang ya. Saya ke Mas Iva dulu deh. Mas Iva, ini kan mengadaptasi serial lama Lost Man begitu ya. Kemudian juga dihidupkan kembali kisahnya di 2021 ini. Sebenarnya sebelum proses produksi ini proses penggarapan awal idenya ini muncul kenapa sih Mas Iva? Kok pengen mengadaptasi ini kembali kemudian dijadikan di layar lebar begitu? Ya, yang jelas kan memang cerita ini apa ya bisa dibilang legend gitu ya. Legend dalam artian populer saja memang secara konteks juga menurut kami masih sangat kontekstual gitu untuk sekarang gitu. Dan rasanya sekarang-sekarang ini penonton film Indonesia membutuhkan itu gitu. Membutuhkan film-film yang memang bisa gitu menarik penonton untuk datang ke bioskop tapi tetap dapat sesuatu yang sangat relate gitu dengan penonton sekarang gitu. Jadi ya kita berpikir seperti penting gitu untuk kita sampaikan gitu value-value yang walaupun sebenarnya ceritanya sudah di tahun 80-an tapi masih sangat relate gitu dengan generasi-generasi yang sekarang gitu. Mas Iva kalau saya baca-baca juga salah satunya karena cinta sekali dengan serial Lost Man ini awalnya. Apa sih Mas yang bikin memang ini menarik sekali gitu? Seri Lost Man kemudian nanti film Lost Man Bubrotonya kemudian juga cerita singkatnya sebenarnya soal Lost Man Bubrotonya ini seperti apa Mas Iva? Ya, inisiatifnya datang dari kami gitu Pak Andi Budiman yang memang apa ya istilahnya sangat suka sekali gitu dengan Lost Man ini. Dan saya pun waktu itu pas kecil juga ada experience gitu nonton serial ini gitu. Dan menurut saya yang paling penting itu memang semua karakter gitu yang ada di Lost Man itu tuh benar-benar bisa menggambarkan keluarga Indonesia sih gitu. Walaupun bersetting di Jawa gitu dalam hal ini di Jogja. Tidak apa, permasalahan, karakter gitu, solusi-solusi yang mereka sampaikan itu tuh benar-benar sangat-sangat menggambarkan keluarga Indonesia. Dan seperti kita tahu di kondisi seperti ini keluarga memang harus menjadi fondasi, menjadi yang utama gitu. Ya itu yang paling menarik gitu dari cerita ini. Jadi cerita ini sebuah keluarga ada Bu Broto, Pak Broto, di situ ada Tarjo anaknya yang paling bungsu. Kemudian Mbak Pur sama Jeng Sri, dua kakak perempuannya ini dan juga Atmo yang membantu di Lost Man itu. Ya itu benar-benar satu gambaran keluarga utuh tapi dalam konteks yang tetap tidak sempurna dalam artian. Ya tetap punya masalah dan masing-masing yang mereka sambil bekerja sama membangun Lost Man ini. Sambil menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga itu yang menggambarkan keluarga itu. Oke, nah tentu ya salah satu karakternya. Kalau tadi saya juga ngobrol-ngobrol di belakang ini yang paling ditunggu-tunggu. Kalau dulu ini kan Bu Brotonya. Pomot, kalau melihat peran dan karakter dari Bu Broto sendiri, apa sih cerita dan kesan yang Pomot bisa sampaikan kepada kita? Bu Broto itu memang perwakilan seorang ibu ya. Oke. Dan bagaimana seorang ibu punya harapan dan cita-cita untuk anak-anaknya. Bagaimana impian dia dalam membangun Lost Man, cita-cita dan karirnya gitu. Dan bagaimana dia membina hubungan yang kuat dengan pasangannya Pak Broto gitu. Jadi, dan ini masih dalam usaha dia untuk mencapai semua keinginan itu gitu. Berbeda dengan karakter Bu Broto yang ada di serial TV Lost Man dulu. Oke. Yang kita garap bersama para sutradara, para produser dan juga atas bimbingannya Tarjo yang sekarang sudah jadi Pak Broto gitu. Dalam membuat bentuk karakter Bu Broto dalam film Lost Man Bu Broto ini gitu. Oke. Nah, Pomot ini kalau memainkan peran ini, pasti tentu setiap peran ini punya kesulitan yang masing-masing. Pomot sendiri ketika harus berhadapan atau untuk bisa memerankan yang terbaik dari karakter Bu Broto ini, apa kesulitan-kesulitan yang Pomot rasakan ketika penggarapannya? Saya bersyukur sekali ya bahwa para produser mempercayakan peran Bu Broto kepada saya. Karena pertanyaan pertama dari rekan media pada saat premier adalah, agak khawatir deh kenapa ya sosok Bu Brotonya dikasih ke Zainab ini gitu. Karena semua kepikirannya itu aku dengan rambut panjang dan rantang gitu. dan apa namanya, saya bersyukur banget pertibat dalam produksi ini karena kami juga diberikan kesempatan satu bulan lebih untuk diskusi baik sama Mas Iva dan Mas Edy, sutradara, para produser, itu untuk bisa menemukan emosinya, bentuk sosok karakternya Bu Broto seperti apa, mau dapetinnya gimana gitu. Dan memang tidak mudah tapi buat saya ini jadi pengalaman mengasihkan gitu untuk membentuk karakter baru gitu. Dan kalau mau ditanya kesulitannya sih ya secara pada hari-hari gitu misalnya saya harus bangun jam 5, langsung kondean, sasakan jam 7 pagi udah full. Full sekali kan itu kan dari atas dan bawah ya. Iya begitu juga kalau malam hari gitu jam 6. Jadi kayaknya kalau pagi itu kayak mau menghadiri acara akad nikah, kalau malam itu kayak mau menghadiri acara resepsi gitu. Tapi semua itu bukan menjadi hal yang memberatkan ya. Saya menjalannya dengan menyenangkan dan menikmati semua prosesnya. Kesulitan-kesulitan tentu ada. Kayak saya sendiri perlu meyakinkan diri saya untuk bisa keluar dari rumah karena ini adalah alasan pertama yang membuat saya berani keluar rumah di masa pandemi untuk syuting. Sebelumnya sama sekali belum pernah gak berani dan juga kesulitan secara teknis ya pada awal kita ada cuma satu kamera dengan emosi yang sangat berat dan panjang. Belum lokal syuting pada masa bulan Desember gitu. Tapi saya merasa semua kayak ya jalan aja gitu. Gak ada yang mengembangkan, memberatkan gitu. Menyenangkan kok semua prosesnya. Oke tentu. Nah itu tadi Pomo juga sebutin ya satu kamera. Ini bener ya Mas Iva. Ini cuma gunain satu kamera film. Kok bisa sih dengan banyak adegan kayak gitu gimana Mas Iva? Awalnya. Ya, jadi memang sebenernya satu kamera itu juga banyak menguntungkannya dalam konteks kita memecah shot dan sebagainya gitu. Jadi memang secara desain awalnya kita set up untuk seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa kanan gitu. Jadi sebenernya kalau beberapa komentar dari yang udah nonton itu memang kamera terasa sekali sih. sangat efektif gitu. Terus kemudian walaupun sebenernya kan settingnya kita tidak banyak hanya di rumah itu. Tapi untungnya begitu adegan-adegan yang tadinya saya udah memikirkan waduh ini kalau ini sih. Kalau secara teknis ini tapi memang yang paling berat itu memang emosi pemain sih. Emosi pemain. Karena bagaimanapun pasti akan gitu. Walaupun kita cuma kepentingannya satu shot tapi butuh untuk ambil adegan yang karakter lain gitu. Mungkin close up dan sebagainya. Dan itu memang berat sekali. Untungnya pas di adegan-adegan akhirnya ada di berapa ya? Kira-kira 2-3 hari terakhir kita akhirnya bisa dengan 2 kamera dan itu memudahkan. Luar biasa, luar biasa. Ini juga unik sekali nih. Tentu ini sebenernya masih ingin banyak yang saya tanyakan nih. Cuman memang waktunya tidak terlalu banyak untuk kita. Terakhir mungkin dari keduanya Pomoat dan juga Mas Siva. Mungkin Mas Siva dulu pesan moral apa yang bisa disampaikan dari film ini. Yang kemudian juga tadi Mas Siva sampaikan ini masih relevan untuk ditonton saat ini. Baik oleh anak-anak muda maupun juga orang-orang yang dulu juga suka nonton serial Lost Man itu sendiri begitu Mas Siva. Ya yang jelas memang seperti yang tadi sempat saya sampaikan keluarga sih gitu. Bagaimana dalam kondisi yang seperti ini tuh keluarga memang harus menjadi landasan fondasi kita gitu. Itu untuk apa ya untuk manusia gitu yang lebih baik lagi dalam segala konteks permasalahannya gitu. Dan itu memang mudah-mudahan apa ya film ini benar-benar bisa ditonton gitu di bioskop gitu. Karena itu juga sekarang yang setelah masa pandemi itu yang harus kita saling mendukung gitu bahwa industri film kita gitu. Ya itu dengan menonton di bioskop itu sudah sangat membantu untuk membangkitkan lagi industri. Baik. Pomoat mungkin nanti selain pesan juga kenapa kita harus nonton ini Pomoat di bioskop. Silahkan. Ya jadi seperti apa yang disampaikan sama Mas Siva tuh saya senang sekali atas respon-respon dari para penonton baik dari premier ataupun hari pertama tayang. Bahwa para penonton film Lost Man Bu Broto itu mengerti karakter masing-masing dan merasa relate. Bahwa mereka datang ke saya bilang I wish my father kayak Pak Broto gitu. Ada yang bilang ke saya bahwa aku tahu banget Bu Broto galak tapi aku paham kenapa dia begitu sama anak-anaknya gitu seperti itu. Ada lagi yang bilang aku tuh tarjo mbak karena aku ya sendirian lontang-lontung gitu-gitu. Merasukin mbak ya peran-perannya ya. Nah aku senang sekali bahwa para penonton itu mengerti karakternya dan mereka bilang bahwa keluarga itu gak harus selalu mulus. Yang penting bagaimana keluarganya menjaga agar itu menjadi rumah buat hati anak-anak. Dan saya senang sekali mereka mengerti dan paham film ini dan mereka menikmati betul betapa visualnya begitu cantik, begitu indah gitu. Jadi saya bilang sih saya begitu menghargai respon-respon mereka saya sangat terharu dan happy banget. Tapi berharap sekali mereka berkenan untuk datang ke bioskop untuk merasakan pengalaman itu. Amin, amin, amin. Tentu, tentu pokok ini luar biasa juga ya bagaimana kemudian. Mungkin juga nonton ya. Iya saya juga penasaran. Landasan keluarga ini dengan konflik-konfliknya nanti pada akhirnya akan kembali ke keluarga itu sendiri bagaimana penyelesaian masalahnya nanti. Semoga juga ini bisa menjadi inspirasi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Pemaudikus Nadi, Mas Iva, Isvansyah. Terima kasih ya pagi ini sudah meluangkan waktu. Salam sehat selalu. Ya terima kasih. Aduu